selamat menikmati jumpa lagi kawan dengan channel cara dan solusi kali ini channel cara dan solusi hadir untuk memberikan bagaimana caranya membuat lampu indikator di saklar seperti ini kawan saklar double ataupun saklar tunggal seperti ini fungsinya apa kawan fungsinya apabila lampu ruangan kita matikan dengan menekan saklar seperti ini kawan ya nanti lampu indikator yang kita taruh disini kawan saat kita matikan lampu ruangan lampu indikatornya akan tetap penyala kawan jadi dalam keadaan malam atau dalam keadaan gelap kawan kita tidak susah pak ya mencari kedudukan atau posisi saklarnya dimana kawan jadi sudah terlihat ada sebuah lampu indikatornya kawan komponen-komponen apa saja kawan yang digunakan tanjonya adalah sebuah saklar dan beberapa komponen elektro seperti ini kawan ini sebuah resistor dengan nilai hambatannya mulai dari 100 kohm kawan sampai 560 kohm bisa kawan ini saya gunakan dengan nilai hambatan 330 kohm kawan ini untuk gelangnya kalau rekan-rekan belum tahu ini oran-oran kuning kawan ya selain itu kawan kita butuh dioda ini gunanya untuk penyerah arah arus kawan biar arusnya berubah menjadi DC biar membuat lampu LED nya nanti awet kawan tidak mudah untuk mati atau putus kawan ya ini gunanya seperti itu untuk diodanya kawan lalu kita butuh lagi yaitu LED seperti ini kawan untuk warnanya terserah rekan-rekan saja ini saya gunakan warnanya biru kawan ya seperti ini untuk LED bisa menggunakan yang satu warna seperti ini kawan bisa juga menggunakan yang tiga warna seperti ini kawan atau yang disebut LED RGB kawan kita gunakan yang tiga warna seperti ini juga bisa kawan ya ini nyalanya langsung tiga warna kawan ada dua kaki disini ini ada kaki positif dan kaki negatif kawan tandanya apa kawan tandanya kita lihat yang dalam itu kawan ya di dalam lampu itu ada yang agak runcing dan agak besar kawan ya yang agak runcing ini kawan yang sebelah kiri ini kaki positif kawan yang agak besar itu yang sebelah kanan ini ya kawan ya ini adalah kaki negatif baik selanjutnya kita taruh positif seperti ini kawan di lubang saklar kawan ya ini kaki positifnya sebelah sini kan ya ini yang satunya sama kawan kakinya yang positif berhadapan dengan yang tadi ya kan yang kita positifkan seperti ini ya ini yang positif kan ya jadi berhadapan dengan yang ini selanjutnya untuk kaki positifnya kita sambung atau jadikan satu dengan sebuah kabel seperti ini kawan oke kita kupas dulu untuk kabelnya kita kasih T0 kawan kawan seperti ini posisinya kawan ya kaki positif satu dan kaki positif dua ini kawan ya kita jadikan satu selanjutnya untuk kawat ini kawan kita ukur kira-kira nanti dapat dioda lalu nempel di kaki saklar ringan ya ya kira seginilah oke kita potong kita kupas sedikit kita kasih T0 dulu kawan lalu untuk kaki dioda sama ini kawan ada dua kaki yang positif kawan itu yang ada gelang putih ini kawan ya lihat kawan ya ini ada gelang putih silver iya kawan ya silver ini yang kaki positif dan yang tanpa gelang ini yang negatif kawan oke yang positif kita sambungan di sini kawan ya baik seperti ini setelah itu untuk kaki negatifnya kita solderkan di sini kawan di kaki saklar kaki kawan ya seperti ini kawan ya kita rapikan oke selanjutnya untuk kaki led atau led led yang negatif kawan kita sambungan dengan resistornya atau hambatannya kawan ya yang kaki yang kaki satunya sama kawan kita kasih resistor oke seperti ini kawan ya oke oke kemudahan jelaskan ya lalu untuk kaki-kaki yang dapat resistor ini kawan kita kasih kabel atau penghubung lagi ke kaki saklar yang satunya kawan yang ini ya yang pin putih kawan ya seperti ini oke kita masukkan ke pin putih seperti ini kan ya ya begini posisinya oke kita isolasi dulu kawan biar aman ya oke nanti terbakar kawan ya biar terkat dan aman kawan iya oke kawan untuk yang kaki sabunnya lagi kawan sama kita kasih penyambung lagi atau kabel oke kawan seperti ini kita kira-kira ya oke kita kubas oke jangan lupa kita isolasi biar aman oke ini kawan rangkaiannya seperti ini kawan ya oke mudah-mudahan rekan-rekan paham ya oke kita tinggal sambungkan di kabel untuk lampu ruangannya kawan ya oke saksikan terus bagaimana hasilnya kita lihat selanjutnya kawan baik kawan bagaimana caranya untuk menyambung di lampu ruangannya kawan kita simulasikan kita simulasikan seperti ini kawan ya biar rekan-rekan lebih paham oke ini kita anggapkan lampu ruangan dan ini kabel yang menuju saklar oke pemasangan seperti ini untuk kabel yang dari LED yang ada resistor tadi kawan kita lilitkan di kabel ini kawan sama yang ini juga kita lilitkan dulu baru kita masukkan di pin 1 gunanya kita lilitkan kawan kawan biar kuat biar tidak mudah lepas kawan ya baik lalu kita coba kawan ya oke kita berikan arus 220 volt ya lampu indikatornya menyala dengan terang kawan ya seperti ini kita simulasikan bagaimana kalau dalam keadaan gelap kawan ya ya seperti ini kawan apabila dalam keadaan gelap atau lampu ruangan belum menyala posisi saklar sudah kelihatan kawan ya tinggal kita nyalakan untuk lampu ruangannya dan kepentingan oke ya untuk LED nya atau lampu indikatornya pada saat ini menyala ini akan mati kawan seperti itu cara kerjaan kawan kita nyalakan dulu kawan ya untuk ruangannya oke kita coba matikan untuk lampu ruangannya kawan ya lampu LED nya menyala lagi kawan ya oke fungsinya seperti itu kawan untuk untuk yang RGB kita pasang di sini kawan ya karena videonya sudah cukup panjang kawan kita buat video di bagian 2 kawan ya bagaimana kalau kalau memakai lampu yang 3 warna karena kawan-kawan untuk komponennya berubah ya kawan-kawan ada yang beda tidak cukup untuk resistor dan diudas kawan-kawan ada komponen tambahan supaya LED RGB nya bisa menyala oke kawan saksikan video bagian 2 nya dan saksikan tonton terus video-video lainnya di channel cara dan solusi jangan lupa like dan subscribe nya kawan biar semua rekan-rekan mendapatkan barokah dari Allah swt sekian dulu terima kasih channel cara dan solusi adalah channel yang memberikan cara dengan nyata dan solusi dengan pasti sekian dulu sampai ketemu di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati